Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya mau membahas mengenai Tuhan menghujani kehidupan Ratu Wadil dengan favor Dengan kebaikan, dengan mujizat-mujizat, dengan berkat-berkat Dimana hidup Ratu Wadil ini benar-benar sangat beruntung Apalagi Tuhan berkenan di hidup Ratu Wadil Sehingga Tuhan membawa Ratu Wadil kepada favor dan kepada favor baru Pada favor baru lagi Begitu pula Ratu Wadil hidupnya dihujani dengan mujizat Dihujani dengan berkat Berkat keuangan, berkat keluarga, berkat kesehatan, dan lain sebagainya Mujizat demi mujizat Dilewati oleh kehidupan Ratu Wadil Ratu Wadil ini menjadi sosok pilihan ilahi Dimana banyak orang yang berkata Tuhan, aku percaya Tuhan tahu isi hatiku Tuhan tahu keinginanku Orang-orang selalu berkata-kata, selalu berdoa Meminta kepada Tuhan Tapi tanpa orang-orang sadari Orang-orang Kamu apakah mengerti Apa keinginan Tuhan Apa isi hati Tuhan Kalian biasanya kalau berdoa itu hanya meminta Tanpa memberi Kalian itu berdoa itu kayak gimana ya berdoanya itu Monoton Kalian itu ingin Tuhan mengabulkan Tuhan memberi Sesuai keharapanmu Sesuai keinginanmu Tapi yang jadi pertanyaanku Apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan Dan apa kamu tahu isi hati Tuhan Inilah kelebihan Ratu Adil Dimana ketika Ratu Adil berdoa Ratu Adil tidak monoton Ratu Adil tidak minta-minta dan minta terus-menerus pada Tuhan Ratu Adil tahu batasan Ratu Adil juga memberikan hidupnya pada Tuhan Ratu Adil memberikan apa yang diinginkan oleh Tuhan Dan Ratu Adil juga meminta keinginan kepada Tuhan Supaya Tuhan memberikan keinginan Ratu Adil Barang siapa mengasihi aku Barang siapa mengasihi Tuhan Jadi Kalau kamu mau tahu isi hati Tuhan Kamu berusaha Memberi sesuatu kepada Tuhan Berusaha Mengasihi Tuhan Berusaha Ingin tahu isi hati Tuhan itu apa Jangan kalau berdoa Ya Tuhan Rezekiku semoga lancar Ya Tuhan Semoga keuanganku meningkat Ya Tuhan semoga kalian itu kalau berdoa Hanya meminta, meminta, meminta dan meminta Kalian tidak berpikir Apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan Kamu itu inginnya Tuhan harus Seperti yang kamu ingin Karena Tuhan tahu isi hatimu Kamu hanya ingin diperhatikan oleh Tuhan Tapi kamu sendiri Tidak pernah memperhatikan Tuhan Tidak pernah ingin tahu isi hati Tuhan Tidak pernah ingin tahu kehendak Tuhan Kamu jadi manusia itu jangan jadi manusia egois Jadi kalau berdoa Kalau kamu benar-benar beriman Beragama Cobalah Cari tahu apa sih keinginan Tuhan Apa sih yang Tuhan minta Cobalah jadi orang yang dewasa rohani Apa selamanya kamu mau menjadi anak-anak rohani Lihat usiamu, lihat umurmu, lihat Jadilah dewasa rohani Dimana orang dewasa Itu suka memberi Tidak suka meminta Yang suka meminta Itu adalah anak-anak Apa selamanya kamu masih mau menjadi anak-anak rohani Kamu hanya terus-terusan merengek-rengek Meminta-minta Tanpa kamu ingin tahu isi hati Tuhan Tanpa kamu mau memberi kepada Tuhan Tanpa kamu mau membayar harga kepada Tuhan Please Jadi orang itu jangan egois Cobalah belajar hal-hal baru Coba deh Pelajari kitab-kitab suci Cari tahu isi hati Tuhan Apa keinginan Tuhan Di dalam hidupmu Dan ubahlah Ubah mindset yang sehat Mindset pola pikir Itu jangan terlalu butek Jangan terlalu cupet Ubah mindset Ubah pola pikir menjadi sehat Jernih Jadi jangan terus-terusan meminta Meminta, meminta, meminta dan meminta Tapi cobalah memberi Dan keistimewaan Ratu Adil Ratu Adil itu Dewasa rohani Sehingga Ini yang membuat Tuhan Mencurahkan Favor demi favor di hidup Ratu Adil Kebaikan demi kebaikan Dicurahkan di hidup Ratu Adil Berkat demi berkat Dicurahkan di hidup Ratu Adil Dan bahkan Mujizat demi mujizat Dicurahkan di dalam hidup Ratu Adil Karena apa? Ratu Adil dewasa rohani Dia bukan kekanak-kanakan Dia tahu isi hati Tuhan Dia mau jadi keinginan Tuhan Dia haus dan lapar Akan kerinduan kepada Tuhan Jadi kalau kamu Mau diberkati Tuhan lebih lagi Kamu mau mendapatkan Favor Tuhan Jauh lagi Kamu mau mendapatkan Mujizat demi mujizat Tuhan Please Tolong Jadilah dewasa rohani Jangan jadi anak-anak terus Kalau kamu mau jadi anak-anak terus Kapan kamu dewasa Jadi Kamu harus berusaha Mendewasakan kerohanian Biar Favor demi favor Kebaikan demi kebaikan Berkat demi berkat Mujizat demi mujizat Tercurahkan di hidup kamu Karena apa? Banyak sekali loh Di zaman-zaman saat ini Orang-orang itu Banyak yang berduka cita Banyak yang nelong